Semasa kecil dulu, seusai sholat idul fitri, keluarga saya berkunjung ke rumah-rumah tetangga, termasuk keluarga Kristiani. Begitupun saat Natal tiba, mereka berkunjung ke rumah saya. Kami saling berkunjung, bersalam-salaman, makan bersama tanpa rasa curiga. Kami merayakan hari raya dengan penuh sukacita. Saya juga masih ingat, setiap hari minggu, lonceng gereja berdentang sama lantangnya dengan suara beduk masjid, tanpa seorang pun warga yang merasa terganggu. Saking familiarnya, tetangga Kristiani itu selalu lewat di depan rumah saya menuju gereja, letaknya tidak jauh dari kampung kami. Saya tak pernah absen tersenyum dan menyapanya, mereka pun balik melempar senyum dan sapa. Warga Blora Cepu hidup rukun berdampingan dengan kelompok yang berbeda. Kustia melanjutkan kuliah di Semarang dan aktif di organisasi mahasiswa bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Disinilah jiwa aktivismenya untuk mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang inklusif semakin terasah. Perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Nurhasim, jebolan pesantren Nahdlatut Tolibin, Tayu, Pati, Jateng, dan pondok pesantren Wahid Hasim, Yogyakarta, pembawa darah NU Tulen. Semakin membuat Kustia meyakini bahwa NU merupakan rumah bersama untuk siapa saja. Tahun 2008, Kustia menetap di Celebut Bogor. Aktifisme dia semakin diuji dengan lingkungan yang hampir homogen, mayoritas muslim. Keyakinan pada ajaran Islam yang terbuka diuji dengan keyakinan pada agama kurang terbuka. Menjamurnya pengajian yang mengajarkan cara beragama yang tertutup, mengeraskan cara pandang intoleransi kepada yang berbeda. Menurutnya, hampir sebagian besar pengajian dan majelis taklim di tempatnya menerapkan amalan Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu tahlil, berziarah, dibah, dan lain-lain. Tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan ke NU-an, ditambah dengan masifnya penyebaran pesan kebencian di media sosial, mengakibatkan intoleransi tumbuh subur di kota hujan itu. Bahkan, pengerasan identitas juga dialami sebagian tokoh agama, termasuk salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Gejala konservatisme ini baru dia rasakan ketika dia memutuskan untuk bekerja dari rumah. Disinilah, dia mulai banyak waktu memperhatikan apa yang terjadi pada tetangga sekitarnya. Sebelumnya, dia juga pernah mendengar kasus penolakan warga non-muslim, khususnya Chinese, yang terjadi di RT dekat perumahan tempat tinggal kustiah. Intoleransi juga merambah sejumlah pengurus dan anggota ormas NU. Dia bilangnya, NU rasa FPI. Di grup WA yang terdiri dari para kriai itu, tidak sedikit yang menyebarkan postingan intoleransi dan hoaks, tanpa dicek terlebih dahulu kebenarannya. Ini membuktikan, literasi media masyarakat setempat masih sangat rendah. Saat perayaan Natal tahun lalu, sejumlah warga Cilebut melakukan pelarangan ibadah Natal, dan kasusnya viral di media sosial. Sontak kustiah kaget. Ini terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Dia mengamati para tokoh NU memilih bungka. Meskipun secara kultura masih menjalankan amalan NU, sifat konservatisme itu masih tumbuh dalam pikiran. Pengaruh tokoh besar ormas lain seperti FPI dan MUI, menganggap sikap intoleransi adalah pembenaran. Membuat sejumlah para kriai NU gampang mengandesikan. Alih-alih menjadi garda terdepan dalam gerakan antiradikalisme, mereka justru melakukan pembiaran. Dididik dengan nilai dan kultur NU yang kental, serta didorong oleh rasa kemanusiaan yang kuat, kustiah memilih ambil sikap tegas. Kustiah berani menggugat sikap pembiaran para kriai melalui chat grup WA yang kemudian menjadi bahan perbincangan dan menyorot perhatian. Dia bilang, para pendiri dan orang tua kita dulu tidak pernah mengajarkan kekerasan dan egoisme. Mereka mengajarkan dialog yang damai, seperti yang sudah diteladankan oleh Gus Dur. Kustiah sebagai aktivis perempuan, dengan segudang pengalamannya di bidang sosial dan jurnalisme, mengantarkannya pada sejumlah jalan untuk membangun resiliensi di masyarakat, melawan arus toleransi dengan menggunakan budaya lokal. Kustiah soan atau mengunjungi rumah kriai-kriai dengan misi menggali latar belakang munculnya sikap intoleransi. Kustiah juga berusaha memenangkan hati dan pikiran para kriai NU dengan memainkan narasi positif yang menggambarkan praktik jinui yang diteladankan oleh para pendahulu dan tokoh-tokoh besar NU. Misalnya cerita-cerita tentang Gus Dur yang merangkul semua kelompok agama. Soan yang dilakukan Kustiah ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi berkali-kali dari satu pintu ke pintu yang lainnya. Saat soan dan melihat istri Pak Kiai berjualan, Kustiah juga tak enggan membeli dan menawarkan barang jualan istri Kiai serta menceritakan peluang program pemberdayaan UMKM. Bukan tidak mungkin, melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi, sebuah kesepakatan bisa dicapai. Kedekatan Kustiah dengan para tokoh NU membuka jalan lain untuk intervensi menanamkan nilai-nilai NU. Melalui Majelis Ta'lin, Kustiah melakukan pemberdayaan perempuan dengan menggunakan isu parenting sebagai entry point. Bagaimana menghadapi kebiasaan anak yang tidak mau lepas dari jejet dan bagaimana orang tua tidak menaruh ekspektasi tinggi terhadap anaknya karena akan mudah terjebak pada perilaku kekerasan. Kustiah juga mengajarkan kepada anggota Majelis Ta'lin untuk memetakkan para penceramah yang dianggap bias gender dan intoleran, sehingga tidak akan mengundangnya lagi dalam forum selanjutnya, tak terkecuali tokoh NU yang kolek. Lebih dari membangun kekuatan komunal, Kustiah melihat peluang dan champion melawan virus intoleransi di jajaran pemerintah lokal. Kehadiran camat perempuan yang dikenal memiliki perspektif perempuan yang terbuka cukup strategis untuk menyampaikan sejumlah data dampak kekerasan dan intoleransi terhadap perempuan dan anak. Bahkan, Bu Camat juga siap turun tangan memfasilitasi jika terjadi persoalan intoleransi, termasuk berhadapan dengan tokoh NU yang kolek. Kustiah yakin, semakin banyak aktor yang terlibat, maka semakin kuat vaksin yang dihasilkan untuk melawan virus intoleransi. Semakin beragam pendekatan yang ia lakukan, maka semakin banyak jalan mewujudkan resiliensi di masyarakat. Berangkat dari resiliensi individu perempuan yang kuat, Kustiah yakin dapat menggerakkan kekuatan komunal perempuan sebagai agen perubahan. Meskipun harus melewati jatuh bangun dalam jangka waktu yang tidak sebentar, perempuan selalu punya jalan untuk membangun perdamaian dan resiliensi di masyarakat. Usaha keras Kustiah mungkin belum bisa dikatakan berhasil saat ini, tetapi dia sedang membangun pilar-pilar penting dalam masyarakat agar ikatan sosial tumbuh tanpa harus melihat perbedaan. Ini dia lakukan dengan memperkuat kelembagaan majelis ta'lim, lembaga otonom NU di tingkat keranting, dan memperkuat hubungan individu dengan organisasi yang ada, serta menghubungkan antar satu organisasi dengan organisasi lainnya. Terima kasih telah menonton!